Pihak Komisi Pemilihan Umum hingga Jumat 20 Oktober 2023 belum menerima informasi terbaru perihal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan Koalisi Indonesia Maju. Hal tersebut turut dibenarkan oleh Ketua KPU RI, yakni Hashim Asyari. Mengingat apabila hendak mendaftar ke KPU, pihak Jawa Pres harus melakukan sesuai prosedur, yakni partai politik atau gabungan parpol harus mengirim surat sebelum melakukan pendaftaran Jawa Pres dan Jawa Pres. Hashim menyatakan batas paling lambat dalam pengiriman surat adalah satu hari sebelum pendaftaran. Sebagai informasi, periode pendaftaran peserta Pilpres 2024 sebelumnya telah dibuka oleh KPU sejak Kamis 19 Oktober dan berakhir pada Rabu 25 Oktober 2023. Adapun, dua pasangan calon lain, yakni Anis Taswe dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD, sudah resmi menyampaikan berkas pendaftaran pada Kamis 19 Oktober 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Prabowo Subianto juga belum mengumumkan calon pendampingnya untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan Jawa Pres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kenapa demikian, terdapat dua nama, anak muda yang digadang-gadang menjadi baca Wapres Prabowo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun membeberkan sosok yang menjadi Jawa Pres Ketua Umum Gerindra itu. Yakni kisih-kisih Jawa Pres tersebut berasal dari kalangan anak muda. Selain itu, Muzani juga menyebut pendamping Menteri Pertahanan itu sudah berpengalaman di pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Muzani melalui pantun kepada awak media pada Rabu 18 Oktober 2023. Melalui kisih-kisih tersebut, sontak publik menerka sosok Jawa Pres yang dimaksud ialah Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka mengingat keduanya sama-sama memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Berkait hal itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, yakni Zita Anjani, menyebut Erick Thohir sudah membuat surat keterangan catatan kepolisian dari Polri. Lalu Gibran yang digadang-gadang menjadi cowok pres Prabowo juga diakini sudah membuat SKJK. Terkini Zita Anjani menyebut sosok Gibran Raka Bumingraka lebih kuat mendongkrak suara Prabowo. Terbukti dari beberapa pernyataan pengamat politik juga menyatakan Gibran mampu menggait pemilih dari milenial. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!